Jadi gak ada orang yang bisa men-stop waktu Gak ada orang yang memberhentikan waktu Gak ada orang yang apa namanya Mengulang lagi waktu yang sudah terjadi Betul gak? Bisa gak? Kalau tadi Bu Juni Dia bilang dia sudah 78 78 ya? No 68 68 ya? Dia sudah apa? 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 68 tahun But I guarantee that Bu Juni Cannot repeat again Her time should be a little cute baby Gak bisa lagi diulang Betul gak? Gak bisa diulang And the moment yang Apa yang sudah Mikir Waduh omur tahun depan lebih tua lagi Kita gak bisa berhenti Oh berhenti dulu dong Stop dulu Gak bisa Time Is continuing Moving forward Jadi ini harus kita mengerti Waktu itu jalan terus Ya Yang kedua No one can subdue time No one No one can subdue time Tidak seorang yang bisa menundukan Menaklukkan Waktu Gak bisa Ya Waktu itu jalan terus Dan Banyak orang Menjadi Orban sejarah bukan pembuat sejarah So many people They become a victim of history No history maker Kita harus ingat Jadi waktu jalan terus Ini adalah pilihan kita nih Kita mau menjadi pembuat sejarah Atau menjadi korban sejarah That's your choice You wanna be Victim of a history Or you gotta be History maker Itu kita putusin Bapak ibu harus mencatat sesuatu dalam masa hidup ini loh Karena waktu jalan terus Ya Ada Pagi itu disebut Pagi itu subuh ya Pak Bu Subuh ya Kalau sore apa namanya Senja Kira-kira Kira-kira Bapak ibu di umur mana ya Senja atau subuh Senja Senja loh ya I think All of you Mostly You are being acknowledged to be a senior Senior people You being categorized as senior people You have to understand Understand that Because we have a limited time Kita membeli waktu yang sangat-sangat terbatas Kita harus bisa memakai waktu kita dengan baik Yang saya juga bilang amin Nah kita akan belajar soal waktu itu Kita akan belajar dari Ephesus pasal 5 Malay 16 We learn from the book of Ephesians Chapter 5 Start from verse 16 Down to 20 Saya akan baca ya Saya kepikiran ada yang baca bahasa Indonesia Ada yang bisa baca bahasa Inggris Yang Indonesia bisa Dekat saya Ephesus 5 Ayat yang ke-16 Pak Bu Ini Pak Bu Baca ayat 16 dulu Pak Bu Ya keras Pak Bu Ya So we start from Ephesians chapter 5 Verse 16 Verse Jadi 16 16 16 dulu ya Nanti kita lanjut lagi Mulai ayat 16 dulu Pak Bu Pasal 5 ayat 16 dulu Nanti lanjut ya Dan Baru Dan Baru 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 Jadi surah apa dikatakan Pergunakan waktu Pergunakan waktu Tapi kalau dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya Kalau Inggris itu ada beberapa translasi Ini Ini Mas 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 Bagus Mas Mas Ini Mas 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 Dia tanya kamu untuk memindahkan kereta Kamu ingin bergerak? Ya, silahkan Oh, kita hanya tidak bisa Oh, kita tidak bisa bergerak Kita tidak bisa bergerak di depan Terima kasih banyak Sampai di mana kita tidur? Ayat 16 ya Ya, menggunakan waktu Ya, terdapat waktu Kalau di dalam bahasa Inggris ya Dalam bahasa Inggris dikatakan Redeem your time Eh, apa, apa, tinggal aja lamut-lamut Juga-juga lamut-lamut Ya, mulai-mulai Jadi, dalam bahasa Inggris Itu disebut Redeem your time Jadi, kalau tadi dalam bahasa Inggris dikatakan Pergunakan waktu ya Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan Redeem your time Siapa yang punya pregun flyer Punya pregun flyer Pak Abu punya pregun flyer Pak Abu punya pregun flyer Kalau Pak Abu punya pregun flyer Dikumpul 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 Nanti Pak Abu akan bisa Menebus Ya, menebus Untuk dipakai terbang Dengan gratis Ya, itu namanya menebus Nah, artinya kata menebus ini disini Itu memberikan pengertian kepada kita Kita menebus sesuatu Untuk yang kita bisa nikmati Apa yang kita bisa nikmati? Jadi berbuah Ngerti ya? Jadi kalau waktu itu jalan terus Ingat Kita harus pakai waktu kita Untuk berbuah Berbuah Bisa dibayangkan Kalau kita berbuah mulai Masa muda udah berbuah Nanti pada masa tua Nggak rugi Ya, tapi belum terlambat Kalau sudah senior baru mikir sekarang Aku tak boleh berbuah sekarang Belum terlambat Karena selama kita masih bisa bernafas Kita harus memikirkan Aku wajib berbuah Nangkep ya Berbuah itu apa? Berbuah itu gak harus bilang gini Oh, mesti jadi pendeta Nggak Oh, aku mesti mempunyai pujian di depan Nggak Berbuah itu artinya Kita menghasilkan sesuatu Yang berarti untuk masa depan kita Nangkep tidak? Contoh gini Kalau kita misalnya bersaksi Kepada orang lain itu berbuah tidak Itu berbuah Ya, mungkin tak minter-minter ngomong lho Orang itu kadang-kadang ya Jangan mikir Saya itu gak bisa ngomong Waktu ke Jepang kemarin Mereka itu Kan gak bisa bahasa Jepang Tapi yang dilakukan apa? Ketika ada ibu-ibu yang kayak Kristina bawa kroni gitu ya Masuk kereta api itu kan cepet-cepetan Karena dia butuh maku Dia bantuin gitu ya Dia bantuin gitu ya Dia bantuin gitu ya Terus dia ceritain Ya diceritain Ada juga yang Nenek-nenek juga Gak bisa bahasa Inggris Mereka padamunya gak bisa bahasa Inggris Gak bisa bahasa Inggris Tenggungnya Lewat Perhatian yang kita berikan ke orang lain Itu orang lain bisa lihat Yesus Dalam hidupmu Sejujurnya tidak Sejujurnya ya Jadi Berbuah itu banyak gitu Jadi gak mesti Jadi penghutbamu Ayat gak hafal Gak apa-apa Pak aku hafal Ayat berapa? Berapa ayat yang diapa? Mungkin gak hafal banyak kan? Gak banyak loh Tapi apakah dia gak bisa jadi berapa? Bisa Karena apa yang pernah didengar itu Mungkin dia gak inget Dimana tempatnya ayatnya Mungkin dia gak bisa mengambil secara lengkap ayat itu Tapi tetep dia bisa jadi berangkat bagi orang lain Setuju? Jadi Tuhan bilang Setiap kita tuh wajib berbuah Karena Nanti Ketika pulang ke sorga Ya Pulang ke sorga Yang dihitung itu buah yang kita dapetin dong Ya Ada kemarin Saya nonton untuk Apa Pemangkaman Pengumpuran di Kemagone Itu disini Pemangkaman itu rupanya Iya Itu Asia Tenggara besarnya Pengumpuran kresen yang di Surabaya Saya lihatin Beberapa makam makan kan Itu tengah malam loh Development more Tengah malam Ya Tengah malam developing gitu Kupurannya ada yang bagus-bagus Namun saya pikir gini Saya tahu lah Jadi kuburannya bagus kayak gini Kira-kira yang mati di dalam itu Buat tidak semasa hidup gaya Kupurannya bagus Mungkin kalau rumahnya Selama masa hidupnya Rumahnya mungkin mewah Mobilnya mewah Pertanyaan saya gini Yang di dalam kuburannya tadi Itu isinya apa? Yang di dalam kuburannya isinya apa? Tolang Ada gak emas disitu? Hah? Nah mungkin orang hudung Masnya taruh disitu Berarti Harta kayanya semua itu Dia gak bawa Betul tidak? Yang ada disana cuma Ya orangnya aja Dikubur disitu Kalau tadinya mungkin Petinya bagus Lama-lah petinya apa? Laku enggak Ya laku Yang ada cuma tolong belulang disitu Nah Bapak Ibu Saya mengajak ya Bapak Ibu ya Pemur jalan terus Tapi jangan lupa loh Kita harus kaya disitu Ya Ya So I was just sharing about the first point How to manage our time Number one We need to bear fruit in our life Yeah We need to bear spiritual fruit in our life When you share your life with other people So this is the way to produce spiritual fruit in God's eyes So when you share your life with your smile You're gonna be a blessing for other people Channel blessing for other people So you're producing fruit spiritual fruit for your eternal life Jadi itu pikirkan ya Bapak Ibu ya Kita mesti wajib untuk menghasilkan buah-buah dalam hidup ini Yang sejauh bilang apa ya Ya Jadi yukaya ya Nanti di surga Tuh buling-bling Kompomerat di sana Parut jadi kompomerat di surga Ya Jangan sampai di sana miskin di sana Kita mesti kaya di surga Sampai tidak We need to be rich for our eternal life Ya We have to be a rich person Born in our eternal life Jadi kita harus menjadi orang yang kaya raya di surga Jadi jangan berhenti berbuah Ya pakai siap waktu loh Hari ini berarti Bapak Ibu itu One day older than yesterday Yang sejauh bilang amin Lu iya tau Hari ini lebih tua loh Today Your day Shows that you're older than yesterday Apalagi nanti akhir tahun Tahun baru lagi Berarti One year older Anggep ya Mumpung Masih kuat Ya But you still have a strength Let us produce spiritual fruit in your life Ya selama kita masih hidup Masih seger Lu kadang-kadang ya Ada orang tuh yang semakin kuat Kadang-kadang pikirannya itu sudah Enggak inget lagi Sekarang pikirannya masih seger semua Tenaganya masih kuat Jalannya masih sehat Ayo ngajak Bu Maker Yuk kita visit si ayo Yuk visit si bay Just come around with Maker Come to someone Visit someone Who are in need Come there Pray for them Strengthen them Comfort them Datang kesana Uratin Doain Mau gak? Mau Nanti misalnya dengan Bu Maker loh ya Nanti misalnya Inde Misalnya ibu ya sama Biasanya disimpul siapa Bu? Anak Ibu sama siapa? Sama anak Karena nanti gak pernah sama-sama Anak juga sempat Oh ya Nanti kalau misalnya dengan satu mati Lagi mati Masih mau menunjukkan siapa? Tolong saya mau menunjukkan siapa Boleh gak ikut? Lagi Ya Pray for them Ya Ngajak Bu Juliana Ayo Dateng yuk Datengin Didoain Ya just pray for your neighbor Comfort them Kenapa? 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 Ya 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 Kalau Christina Gimana tuh? Oh bisa Bless you husband Ya kan Pulang-pulang Ya know husband kamu Just try and do the best Cook that you serve For him Menurut-menurut bahwa enak ya Christina Sejak ikut Pomceler Bokok Sekarang tamang manis So, share your God's love, share your God's love, share your God's love. Jadi, ngerti kasih bilang kepada orang lain. Ini tidak mau amin. Ya, kamu udah gitu, jalan-jalan di Arlo, saya nggak mau deh. Jalan-jalan, saya nge-do'ah lah sama orang lain. Tidak doa, percaya gue dalam, harus percaya gue dalam, harus amin. Gitu bangun, dalam hati itu dimangun. Tapi jangan dito'ah, anak-anak kepalanya. Nggak mau orang yang bangun. Jadi, nanti akan lewat. Ini percaya gue dalam, ini percaya gue dalam. Ini percaya gue dalam, ini percaya gue dalam. Jadi, itu kebangan, itu seperti Pakmu juga. Berhasilkan gua, Pakmu juga dari tubuh sama. Sementara jalan-jalannya berenang, Serap, serap, ya. Bila sama tula, ya, kemarin itu ya Tuhan, baiklah, kasih kasih di komsel kemarin. Jadi, kayak gitu, bisa membuka Tuhan lu. Dan cerita gitu. Itu, jadi berkat. Setuju? Ya, jadi, the first point, how to manage our time, because time is running, you know. Time is always moving forward. That's why we have to fill our life and make our life become more fruitful in our life. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki waktu kita, yang kedua itu Bapak Ibu ya. Kita bukan cuman, apa namanya? Bukan cuman perbuah saja. Ayat yang ke-17, kalau Bapak Ibu baca. Coba ayat 17 apa Ibu baca? Ayat 17. Ibu baca 17, Ibu baca 17. pura 17. Ayat 17. Ayat 17. Ayat 17. Ayat 17. Sobat itu, janganlah kamu bodoh. Kita akan balik ke ayat 17. Sebab itu. Ayat 17 silahkan. Ayat 17 ya. Ayat 17 ya. Tuhan 17 5-7 It says That do not be foolish But you need to understand God's will In your life Nah bagaimana kita bisa Manus waktu kita itu yang kecuali Kita mesti memahami kehanda Tuhan Bapak Ibu Memahami kehanda Tuhan Don't let your life Be driven by Loss By skill of God So jangan biarkan hidup kita itu Dikedarangkan oleh Napsu Napsu itu apa aja Napsu itu apa aja Give several examples about lust Apa itu Sompong Right Anger And then what else Singkip Jealous Apalagi Seraka Apalagi Ibu Napsu itu apa Seraka Sama Nambar Nambar ya What Gali cies ke example About lust Gossip people Gossip Okay Yep Yep Okay What else My life I've been let people gossip Gossiping me too much This is an asset As a very charming man So I hate gossiping Because Sometimes it gossiping me too much I want to tell the truth We are born in here Not like baby Give them time to give them meal If you don't give them meal They also know how to ask I want meal I'm hungry They wet They wet They want But We are enough We are not like No brain I'm living here 60 something years I have my own job I have my own house Everything I know I know what I'm doing Don't treat me like baby You shouldn't do that You shouldn't do that I love gossiping But that is not right That is not right I love gossiping Yeah Yeah Gossiping very dry With people Because Why What is Christian Why say Jesus give us Love your enemy Love your neighbor Yeah That's what he's saying You love It just Like You see I'm there God Depress me Because If God Don't send The HR Give me a chance Let me try it Because If I'm talking That's the way I just want to speak up I ask you Do you think I can have a job It's impossible But God is so good Give me a chance Do what Yeah If These 18 years If I'm not doing a good job And you're all Putting the clock If you don't do a good job You have to Don't expect a good job You have to Yeah Yeah It won't be lost For so long And more people Come here Yeah So That's God We need caring For in the church Just like I'm looking for a family To look for As family A church is a family Yeah How do you feel You feel Yeah How do you feel Like at home Feel at home Yeah Because I'm alone So at least You have to You have to I'm not Try with God To sing What I'm not Yeah I think it's Very expressive Yeah See you can see that You can see that But if we're We're So Jenny At home To Geraja Pertama Dia Menemukan Family Di Geraja Kita Sip At home In our church Because Almost everybody Just greet her Will come Her And then Keep a care Geraja 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 Jadi Kita berbuat Yang kedua Apa tadi Jangan Hidup kita Dikendalikan oleh Apa tadi Napsu 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 kan disebut Apa tadi Sompong Pride Jangan sampai Hidup kita Dikendalikan oleh Apa tadi A habit Of Gossiping Jadi itu Itu Juga Kelas-kelas Tapi Tuhan Bilang Tidaklah hidup Dipimpin oleh Tuhan Itu Tuhan Mohon Biar kita Mau dipimpin Geraja Tuhan Kita Kena Geraja Tuhan Hidup ini Amin Nah yang ketiga Yang ketiga Ayat yang ke 18 Ya Bersama 18 Aku baca Ibu Limpin 15 18 15 18 18 Ya Dan Janganlah Kamu mampus Oleh Anggur Karena Anggur Menimbulkan Hawa Napsu Seperti Hendaklah Kamu Penuh Dengan Rok Ya Jadi Yang Ketiga Bapak Hendaklah Kita Dipimpin oleh Roh Let Allah Be led By spirit Of God No Led By our Last Tak By spirit Of God Selamat 19 19 Silakan Selanjutnya Kresilnya mau baca 19 Kan 19 Oke Katanya pakai Hard 19 Ibu Juni belum ya? 19 bulan dan berkata-kata lah seorang kepada yang lain berada di ibu yaitu ibu dia dan nyanyian rohani penyanyi nanti dan seorang salah dibagi dengan setengah jadi 19 talk about healthy spiritual community jadi kita mesti punya itu supaya waktu kita bisa kepake dengan baik pastikan bapak ibu itu punya komunitas yang sehat so many people now live under pressure they live under stress but when they have a healthy community they can share their life ya aku lagi stress kayak gini aku lagi hidur terpekan kayak gini akhirnya apa? kalau orang gak tertekan tuh ya hari-hari cuma terpenuh ya kan? habis waktu yang akan termenung tadi tapi kalau punya komunitas sehat dia pada waktu lu masih jadi kuat dia punya semangat lagi ya? you can imagine dan you live by yourself you live to be alone no one and anyone else surrounding you at a time when you feel stress you just sit sitting and then you don't do anything but when you have a healthy community the people there will strengthen you and comfort you and encourage you so that you can whatever do something better than just sitting down without doing anything jadi kita kalau punya komunitas sehat itu kita akan bisa tebut banal karena kita saling menguaskan kita bisa lihat contoh dan kita bisa berboda lebih baik makanya sebagian kita bisa manage waktu kita lebih baik nyakini kita punya komunitas yang baik yang sehat baik Wednesday community ini semua bisa jadi kuatir terakhir yang ke 5 yang ke 5 yang ke 5 siapa yang perlu baca? akhir yang ke 20 siapa yang baca terakhir? ya yang ke 2 yang baca kamu lah dia lalu 20 ok ucaplah sukur karena kedalam ya so in order to manage our time well we need to say thank you everyday jadi tiap hari itu kita mesti Jadi kasih thanksgiving di rumah, disiapkan, ikatan saja, ketemu teman, tidak ketemu teman, kita selalu mengucap syukur. Gampang tidak mengucap syukur? Is it easy or not? Is it easy or hard to express our thanksgiving? Gampang tidak? Tulit tidak? Tulit ya? Kalau ketemu yang enak, gampang. Tapi kalau ngelundung, kayak Bu Juni, ngelundung, 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 makasih dua anak udah ngelundung. Gampang itu. Is it easy for us to say thank you when the situation is nice, when the situation is wonderful, when the situation is beautiful, is it easy for us to say thank you. But at the time, the situation bad, the environment bad, when it's gone, it's hard to say thank you. Right? But you know, in order to make our time beautiful, membuat waktu kita jadi indah, setiap kita harus belajar. Kataga base shitp? Maksudu at 수 good. Tepuk atas Bo Amsal 1515, Per receive them techniques. Ayat, Amsal numerical P railroad of the Yad V out of the 14th, section 15 singles. 1515 lagi.. Saya baca ya, Amsal fusara 15 ayat 15. Hari orang yang berkesusahan buruk semuanya. Hari orang yang berkesusahan apa? Buruk semua. Orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saya baca, I read in English for you Prophets chapter 15 All the days All the days Of the oppressed Are read But the cheerful heart Is a continual Peace So if you have a merry heart, cheerful heart So your day become meaningful Jadi bagaimana semua hidup kita bisa jadi bagus Mutak syukur Itu ya, makasih Tuhan Walaupun enak tidak enak, makasih Tuhan Nanti Tuhan Tuhan akan Menghubungkan hal yang biasa Dan God will show you His wonderful hands At the time when you say thank you every time At your workplace Sometimes you will find You know, what they call Unfriendly friends Unfriendly staff Unfriendly patients Clients But God remind you today So thank you to everybody You mean Unplashened Situation Pada saat kita ketemu yang gak enak Gak enak dulu Bapak Ibu Bilang gini Bilang gini Kamsia ya Tuhan Apapun Citar apa 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 bu Lekat itu masih gaya ngomongmu Kamsia Kamsia ya Tuhan Ya Pak Amur Bilang Pak Amur Kamsia bilang Pak Amur Kamsia Kamsia Jangan pray Manage your time Number one Don't stop Bearing food Don't stop producing fruit In your life Nomor dua apa Nomor dua Yang ke-17 tadi bilang apa Jangan digumin oleh Apsu Let your life Be driven by lust By the spirit Kami sama lagi ya Ayat yang ke-18 Dikatakan Ayat ke-18 tadi bilang apa Kita masih punya Oh 19 Ayat ke-18 ya Pak Kamsia Dipimpin oleh Kamsia itu yang terakhir ya Kita mesti tanya Kamsia everyday Jadi bisa Kamsia Kami sama Kamsia Ini is the happy word Kamsia 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 Ya jadi itu ya Kita mengucap syukur Kita punya komentar Suhani Dan saya percaya Hari-hari kita Jangan Jadi ya Let's start up together Oh keep thing ya Tanya ya Keep thing ya Gampang ya Kan semua udah bisa Tuh 7 tahun lagi ya Keep thing Gampang ya Kami sama-sama Keep thing With a grain With a grateful heart He thanks to the holy one He thanks to the holy one Jesus Christ Jesus Christ And now And now And now Let the wind say Say I am free Say I am free Because of what the Lord has done For us He thanks to the holy one He thanks to the holy one We thank you for your word Kami bersyukur Bawa Tuhan hadir Tengah-tengah kami Tuhan siap mengubah kami I believe that As you are here You read the box As a change A lot That's right for all To be like you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Ajar kami bisa melakukan Waktu kami dengan baik Dan menggunakannya Hari-hari kami dengan baik Sehingga kami bisa Menghasilkan Tuhan Help us to continue Produce spiritual fruit For our eternal life Thank you Lord I've got everyone here In the name of Jesus Amen Thank you Pak Johan Tuhan berkati Thank you